Tahukah kamu? Bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-8 dengan pengguna terbanyak di dunia. Halo teman-teman, kembali lagi di video soal dan pembahasan prediksi UNBKSMP 2020. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bagian ke-3 bersama saya Sep Tiani dari Mitra Siswa. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya sarankan buat teman-teman silahkan download dulu soal latihan video ini pada bagian deskripsi. Kemudian teman-teman bisa kerjakan dan koreksi hasilnya lewat pembahasan di video ini. Oke sekarang soal nomor 21. Simbol menara satelit dalam kutipan cerpen tersebut mempunyai makna apa? Kita baca dulu ke cerpennya. Di sini, bangku taman yang kududuki telah berlumut. Daun-daun berguguran, kering, mati, dan tumbuh kembali. Pepohonan yang ada di seberangku dulu masihlah seukuran anak kecil. Kini tinggi memancang dengan dahan-dahan dan akar yang semakin lebar dan kekar. Jalanan berbatu itu sudah licin beraspal. Rawah-rawa dengan sebuah sungai kecil di tengahnya telah berwujud berumah-rumah yang seaban tahun kebanjiran. Rumah pohon yang sempat kau buat untukku sudah lama dirobohkan. Sebuah menara satelit datang menggantikan. Oke jadi simbol menara satelit di sini yang digambarkan oleh yang terdapat di kalimat terakhir. Ini menggambarkan sebuah hal yang modern. Sebuah kemodernan gitu. Selain menara satelit ditunjang juga dengan kalimat jalanan berbatu itu sudah licin beraspal. Licin beraspal kemudian kemudian sebuah sungai kecil tengahnya telah mewujud rumah-rumah yang seaban tahun kebanjiran. Berarti memang ada yang tergantikan gitu. Ada modernisasi dan menara satelit ini juga menggambarkan kemodernan. Ditunjang dengan yang jalan sudah beraspal, rumah-rumah mulai bermunculan banyak itu menggambarkan sebuah dunia yang modern. Jadi simbol ini menara satelit itu mempunyai makna dunia modern. Selanjutnya soal nomor 22 Amanat yang dapat dipetik dari kutipan fabel tersebut adalah Jadi kita cari amanat dari fabel yang berjudul Dua katak dan sebuah sumur Dua ekor katak hidup bersama di rawa-rawa Namun pada musim panas ketika isi rawa kering keduanya pun mencari tempat baru untuk hidup Sebisa mungkin katak akan memilih tempat yang basah atau lembab Akhirnya tibalah mereka di tepi sebuah sumur yang dalam Katak pertama memandang ke bawah dan berseru Tempat ini bagus, sejuk, dan banyak airnya Mari kita loncat dan tinggal dalam sana Akan tetapi katak kedua lebih bisa berpikir bijak Sahutnya Jangan buru-buru Jika suatu hari nanti sumur ini juga kering Bagaimana kita bisa keluar lagi? Oke, jadi Amanat yang bisa kita ambil Dari kutipan fabel disini Adalah Kalau kita lihat dari Pilihannya Yang A Jangan mengambil keputusan saat pikiran kita sedang kalut Yang B Jangan mudah terbujuk rayuan orang yang belum kita kenal Yang C Pikirkanlah dengan siapa kita akan berteman dan bergaul Dan yang D Pikirkanlah dengan matang sebelum mengambil keputusan Kita Mungkin teman-teman juga bisa memahami ya Kalau yang paling tepat adalah Bagian yang D Pikirkanlah dengan matang sebelum mengambil keputusan Dimana katak yang kedua tadi berseru Semua akan ada resikonya Jadi harus dipikirkan lagi matang-matang ketika katak itu akan tinggal di sumur yang baru Jadi amatatnya adalah yang D Sip sekarang soal nomor 23 Penyebab terjadinya konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah Sebenarnya kita harus baca lagi cerpennya Paman aku ingin sekali mendapatkan guruan kijang putih yang ada garis hitam di hidungnya Indah sekali Aku tidak ingin membunuhnya Hanya memanah kakinya saja Agar masih hidup dan bisa kita pelihara di taman kerajaan Kalau betina nanti kita kawinkan dengan si jantan Sabda raja kepada salah seorang menterinya Tetapi yang mulia Hamba tidak pernah melihat kijang putih Tidak juga pernah Ucap menteri berusaha memberikan pengertian kepada raja Kau tidak juga pernah mendengar tentang itu bukan? Tidak pernah gusti Kijang putih itu hanya mitos Kau keliru kali ini Parikesit menatap mata menteri Yang ia kagumi kecerdasan dan wawasannya itu Yang selalu memberikan pertimbangan yang adil dan masuk akal Raja tersenyum Tetapi gusti Tetapi paman menteri Kijang putih itu ada Aku bertemu dengannya dalam mimpi Berkali-kali Setiap malam bulan purnama Menteri tua itu diam Memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa Oke jadi disini kita tahu Pemenyebab terjadinya konflik Adalah ketika adanya perdebatan Perbedaan pendapat antara raja dan menteri Raja yang menginginkan berburu Kijang putih Tetapi menteri berusaha meyakinkan bahwa Kijang putih itu adalah mitos adanya Jadi konflik ini terjadi ketika Kalau kita lihat pilihan A Tokoh raja ingin memelihara Kijang putih di istana Yang B Tokoh raja ingin memanah kaki Kijang putih Yang C Tokoh raja ingin berburu Kijang putih yang Dianggap sebagai mitos Dan yang D Tokoh raja ingin bertemu dengan Kijang putih dalam mimpinya Oke jadi yang paling tepat adalah yang C Tokoh raja ingin berburu Kijang putih Yang dianggap mitos Inilah penyebab terjadinya konflik antara raja dengan menteri Selanjutnya soal nomor 24 Disini ditanyakan Perbedaan nilai moral Kedua kutipan cerpen tersebut adalah Nilai moral yang kita cari dari kedua teks yang berbeda Oke untuk teks pertama ada di slide sebelumnya Sepotong roti itu harus bergulir dari satu telapak ke telapak yang lain Telapak-telapak mungil itu adalah telapak tangan adik-adik dari suni Semua sama mungilnya telapak-telapak itu Tiap-tiap satu gigitan Lalu sepotong roti di kejauhan itu berpindah ke tangan yang berikutnya Terus begitu sampai nanti roti lodes Yang mendapat potongan yang terakhir tentu merasa begitu mujur Sedangkan yang disebelahnya hanya akan memandanginya mengunyah Dan menelan potongan terakhir itu sambil menelan liur Sementara Darsumi hanya rela membagi roti setemuannya itu dengan adik-adiknya Ia hanya menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong seperti masa depannya Oke disini kita lihat kira-kira yang cocok sebagai nilai moral dari kutipan cerpen satu tadi Kalau yang A jangan manja dengan keadaan Kalau yang B patuh kepada orang tua Yang C selalu berbagi dengan saudara Dan yang D berbakti kepada orang tua Yang lebih cocok adalah yang C ya Selalu berbagi dengan saudara Dimana tokoh Darsumi itu membagikan roti hasil temuannya kepada saudara-saudaranya Kepada adik-adiknya Tanpa memikirkan dirinya sendiri Oke lanjut di cerpain kedua Halo adik Ibu kamu masuk rumah sakit Tadi kecelakaan sewaktu menjemput adikmu Lebih baik kamu cepat kemari Nanti alamat rumah sakitnya saya SMS Terdengar dari suaranya Penelpon itu Pak Parman Tetangga sebelah rumah Mendengar kabar itu Aku sedikit khawatir Ibuku Aku menangis dan menyesal Karena telah mengabaikan kehadirannya di dunia ini Aku sangat menyesal Sekarang aku sadar bahwa ibuku Dia malaikatku Jasa-jasanya sangat berharga dalam hidupku Oke dari kutipan cerpain yang kedua ini Kita tahu nilai moralnya tentang Dia adik yang meningat jasa-jasa orang tuanya Kalau kita lihat di pilihan Yang A itu mempertahankan prinsip Yang B berani membantah orang tua Yang C mengingat jasa orang tua Dan D mengkhawatirkan kondisi orang tua Yang cocok adalah Yang C mengingat jasa orang tua Ini dibuktikan dengan kata Aku sangat menyesal Sekarang aku sadar bahwa ibuku Dia malaikatku Jasa-jasanya sangat berharga dalam hidupku Nah ini cocok ya Antara kutipan cerpain 1 dan 2 Sama-sama pada poin C Oke selanjutnya soal nomor 25 Lagi-lagi perbedaan pola Kali ini pola pengembangan cerita Pada kedua kutipan cerpain di atas Nah kita baca lagi cerpain 1 dulu Kiai Ihsan kedatangan tamu Empat puluh orang Mereka dipersilahkan masuk Dan duduk di tikar yang digelar di ruang dalam Kiai Ihsan mengamati tamunya Beberapa orang dia kenal Sebagian besar tamu yang belum ia kenal Sampean ini siapa ya? Tanya Kiai Ihsan dengan suara lembut Sepertinya saya belum banyak yang kenal Maaf Kiai Kami ini warga yang tinggal di kiri kanan Kali Watu Jawab seorang tamu yang umurnya paling tua Kedatangan kami ini Untuk mengadu Kenapa hutan jadi gundul Sungai hampir mengering Dan muara berbau sampah Dan muara berbau sampah dan bangkai Oke Kalau lihat di option sini Pola pengembangan cerita itu Sepertinya diawali dari konflik Belum apa-apa Kemudian tiba-tiba digambarin oleh Tamu yang mengadu kepada Kiai Jadi pola pengembangannya Dimulai dari konflik Untuk Tekst pertama Kalau disini berarti Kalau diawali perkenalan tokoh tidak Penggambaran suasana juga kurang tepat Latar juga tidak Jadi diawali dengan konflik Kita coba Keep dulu jawaban untuk cerpen status Sekarang kita baca di cerpen 2 Setiap hari aku juga membuat asap seperti emang Sore hari ada aku dan dua temanku Enggar dan Halim Suka sekali membakar sampah di belakang rumah Sebelumnya Kamu kumpulkan sampah berupa daun-daun kering Dan sampah dari dalam rumah Kami mengumpulkan dan membakar ramai-ramai Asap kemana-mana Sebelum membubung ke langit Kami bertiga sepakat memberi nama tempat itu Negeri asap Karena seluruh udara putih kental Mirip negeri dongeng yang pernah emak ceritakan Kalau disini kelihatannya Polo pengembangan itu dimulai dari latar Karena disini sangat menggambarkan Suasana waktu Sore hari Kemudian tempat di belakang rumah Jadi ini benar-benar Dikembangkan dari latar Tempat dan waktu Jadi kalau kita cari yang cocok Jawaban yang tepat adalah yang A Cerpen 2 dikembangkan dari Diawali pengenalan latar Di nomor 25 ini Jawabannya adalah A Selanjutnya soal nomor 26 Perbedaan penggunaan bahasa Pada kedua kutipan cerpen tersebut adalah Penggunaan bahasa Berarti ada lugas, majas, ungkapan, dan lain-lain Coba kita cek di cerpen 1 Semesta menari Langit bertasbih Riak air melambung ke angkasa Angin bertiup seirama gerakan semesta Burung-burung riang bergelompatan Bunga-bunga mekar sebelum waktunya Pohon dan ranting kering Mengeluarkan sulur muda Aku terpaku dalam diamku Apa ini? Inilah peristiwa maha dasyat Yang kusaksikan setelah sekian lama bertualang Dan menggelandang di jalan-jalan kesesatan Oke kalau dari bahasanya Penggunaan bahasa di cerpen ini Bukan merupakan arti sesungguhnya Atau majas Kiasan dilebih-lebihkan Contohnya semesta menari Langit bertasbih Ini termasuk dengan majas personifikasi Personifikasi Dimana Dimana yang seharusnya merupakan kegiatan makhluk hidup Seperti menari Kegiatan manusia Menari Bertasbih Tapi Disini semesta menari Langit bertasbih Ini merupakan Majas kiasan Bukan arti sesungguhnya Dilebih-lebihkan Kalau di cerpen kedua Stasiun Cipendai dengan kereta malabar Entah mengapa Seperti ada hubungan yang begitu dekat Antara diriku dan stasiun ini Aku bahkan masih hafal letak loket Tempat parkir hingga warung nasi di luar stasiun Tapi Aku tak bisa menceritakannya lebih dari itu Pemandangan di luar jendela telah buram Hanya putih cahaya lampu Yang tak memberikan bentuk-bentuk apapun Terdengar hirup pikup di luar Biasanya kereta memang berhenti lama di stasiun Cipendai Entah karena tunggu bersilang Dengan kereta lain Atau karena dilakukan pemeriksaan rem Oke Kalau disini penggunaan bahasanya itu Dengan arti sesungguhnya Atau Lugas Lugas itu dengan arti sesungguhnya Tidak dilebih-lebihkan Kira-kira kebalikannya dari Majas yang tadi Jadi kalau kita cari disini Jawaban yang tepat adalah Cerpen 1 Majas Cerpen 2 Lugas Kita pilih jawaban yang C Oke selanjutnya soal nomor 27 Pernyataan yang sesuai dengan isi fabel tersebut adalah Kita coba baca dulu fabelnya Burung jai dan merak seekor burung jai Atau sejenis burung murai Masuk ke halaman tempat burung merak Biasa berjalan-jalan Disana burung jai menemukan sejumlah bulu yang rontok Dari tubuh burung merak Ia kumpulkan bulu-bulu itu Dan ia pasang di ekornya sendiri Kemudian Ia terbang mendekati si merak Ketika bertemu Burung merak langsung mengetahui bulu itu palsu Dan mematuk-matuk untuk mencabut kembali bulu pinjaman itu Burung jai tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali kembali ke kawanannya Yang melihat peristiwa itu dari jauh Mereka sepenuhnya merasa jengkel dan berkata kepadanya Bukan semata karena bulu yang menyebabkan burung merak tampak indah Melainkan juga pembawaan dan perilakunya Oke jadi dari sini kita mau cari kalimat yang sesuai Pernyataan yang sesuai Untuk fabel di atas Coba dari pilihan A Burung jai dan kawanannya bermusuhan dengan burung merak No Burung jai mengembalikan bulu burung merak dengan sukarela Tidak juga Burung merak merasa senang bulunya dipinjam oleh burung jai Tidak justru dia mematuk-matuk Dan yang D Burung merak merasa tidak suka bulunya dipakai oleh burung jai Oke ini jawabannya ya Jawaban yang tepat adalah bagian D Soal berikutnya nomor 28 Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Ini ya Kita baca dulu Penyakit adalah kendala yang sangat ditakuti pembuli daya lele Penyakit menjadi faktor utama penyebab kematian lele dan kegagalan panen Kemunculan penyakit pada lele disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya air yang kotor atau jarang diganti Titik-titik Pakan berlebih Benih yang sakit sejak dibeli Fasilitas budidaya yang tercemar penyakit Dan kesalahan penanganan Oke disini kita cari yang cocok untuk melengkapi kata sebelum kata pakan berlebih Oke disini ada penebaran Pemberian Penyaluran penanganan Penebaran pakan Pemberian pakan Penyaluran pakan Penanganan pakan Oke Yang sesuai atau lazim untuk konteks di atas ini Itu adalah Pemberian Kenapa pemberian itu Memang lebih pas untuk konteks disini Jadi diantaranya air yang kotor atau jarang diganti Pemberian pakan berlebih Benih yang sakit dan seterusnya Jadi kata pemberian ini memang juga Lazim untuk Pemberian pakan Pemberian pakan gitu Lebih tepat daripada yang lainnya Membiasa digunakan kata tersebut Oke jadi jawabannya yang B Pemberian pakan berlebih Itu hal yang sering digunakan dalam pakan ternak Pemberian pakan ternak Soal nomor 29 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bacaan tersebut adalah Oke kita coba Rumah Betang adalah rumah besar khas suku Dayak Yang dihuni oleh banyak orang Rumah Betang Bentuknya memanjang Rumah ini terbuat dari kayu ulin Saat ini sudah tidak banyak suku Dayak perkotaan Yang tinggal di rumah betang Penduduk kota lebih banyak tinggal di rumah beton Yang dihuni oleh keluarga kecil Kita coba isi Lengkapi titik-titik disini Dengan sebuah kalimat baru Kalau kita masukin yang A Akibatnya rumah betang di kota semakin lama semakin menghilang Bisa ya masih bisa kita keep dulu Yang B Akibatnya semakin banyak keluarga suku Dayak yang hidup di perkotaan Tidak tepat Akibatnya semakin sedikit kayu ulin yang digunakan untuk membuat rumah Ini juga bukan kalimat yang tepat untuk melanjutkan kalimat di atas Akibatnya rumah betang lebih banyak dibongkar untuk dijadikan rumah kecil Ini juga tidak tepat Jadi memang yang A yang paling tepat Akibatnya rumah betang di kota semakin lama semakin menghilang Sampai di nomor 30 Susunan tepat petunjuk cara membuat seruling dari pipa PVC adalah Oke disini ada list 1-6 Kita coba urutkan sampai menjadi petunjuk yang tepat Kalau petunjuk biasanya diawali dengan kata-kata yang sangat kelihatan gitu Kita bisa bedakan Kalau ini potonglah Siapkan Lubangi Setelah Ukurlah Terakhir Nah kita bisa lihat kalau yang ini lebih tepat untuk berada di awal kalimat Terbukti dari semua pilihan Itu diawali dengan nomor 2 Dan diairi dengan nomor 6 Karena ini terakhir Oke jadi Untuk 2 poin ini Kita hilangkan dari yang kita cari Biar mempermudah Siapkan pipa PVC Dengan diameter 2,5 inci Potonglah pipa Kalau kita pakai 1 Kalau 3 Lubangi tanda pada pipa PVC Menggunakan bor Kalau kita pakai nomor 4 Setelah melubangi nada Nah ini dia bilang lubangi Dan nomor 4 setelah melubangi nada Berarti Berarti posisi nomor 4 harus berada setelah nomor 3 Disini yang menyandikan itu adalah yang A Coba kita buat 1 dan 5 Potonglah pipa PVC dengan panjang 35 cm Ukurlah jarak lubang seruling dan beri tanda tiap-tiap jarak menggunakan spidol markah Kemudian lubangi tanda pada pipa PVC Kemudian setelah melubangi nada Buatlah menyambat bagian atas seruling menggunakan kayu atau karekspons Pastikan penyambat benar-benar rapat Oke jadi Urutan yang paling tepat adalah 2, 1, 5, 3, 4, 6 Oke Jawabannya yang A ya Jadi Coba di Coba disusun kalimatnya agar menjadi paragraf yang baik Jadi Dilihat dari kata pertamanya Disambungkan setiap kata-kata yang Setiap kalimat yang dikira Sangat berkaitan Contohnya kalimat nomor 3 dan nomor 4 tadi Gitu Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini Silahkan like, share, and subscribe Jangan lupa mendonton video-video lainnya Mitra Siswa Then to dream Grab the future